Anis menorehkan jejaknya sebagai oportunis. Kriteria penting dalam memilih pemimpin itu ialah memeriksa rekam jejaknya. Pemilu tahun 2024 bukanlah pengecualian. Semakin dekat dengan pemilu, semakin banyak yang merasa perlu memeriksa rekam jejak para calon aktor politik yang akan manggung pada arena 2024 nanti. Rekam jejak yang remang akan terkuak. Kali ini kabar tak sedap pun menimpa Anis Baswedan bakal capres 2024 pilihan Nasdem. Erwin Aksa, tokoh golkar yang tak lain adalah keponakan Yusuf Kala, membongkar aib Anis. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Akbar Faisal, Erwin Aksa menyebut bahwa Anis Baswedan masih berhutang pada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah dan tak kunjung di lunasi. Hutang jumbo itu, kata Erwin, digunakan oleh Anis Baswedan untuk keperluan logistik Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana Anis dan Sandi maju sebagai cagup dan cawagup. Keduanya diajukan oleh Gerindra, PKS, dan PAN. Pasangan ini memenangkan kontestasi Pilkada dengan menumpang arus gelombang politik identitas. Kubu Anis menyebut utang itu otomatis lunas setelah Sandiaga Uno menerima jatah jabatan sebagai wagup. Dikatakan, Sandi bisa memangku jabatan wagup karena menumpang arus elektabilitas Anis. Dengan kata lain, uang itu semacam mahar untuk menjadi wagup. Klaim kubu Anis ini terasa kegeeran. Menjelang Pilkada DKI, elektabilitas Anis masih jauh di bawah dua pesaingnya yakni incumbent Ahok Basuki Cahayapurnama dan Ahaye. Sampai empat bulan menjelang hari H Pilkada, elektabilitas pasangan Anis Sandi masih di bawah Ahok Jarot dan Ahaye Silvi. Bahkan, sampai menjelang hari pendaftaran Cagup-Cawagup, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menolak menempatkan Anis sebagai calon DKI 1 dan Sandi di DKI 2. Prabowo terus meminta agar Sandi di posisi DKI 1 dan Anis untuk DKI 2. Sampai hari itu, tak ada bukti bahwa elektabilitas Anis begitu tingginya, sehingga Sandiaga Uno perlu membayar uperti 50 miliar rupiah untuk posisi wagup. Di kanal YouTube yang sama, Sandiaga Uno mengakui bahwa situasi kritis itu sempat terjadi. Namun pada akhirnya, Sandiaga Uno mau mengalah sebagai DKI 2. Alasannya bukan soal elektabilitas. Sandi mau mengalah karena dirinya belum pernah berada di posisi jabatan publik. Dia swasta murni. Sedangkan Anis punya standing yang dianggapnya lebih acceptable, yakni jadi mendikbud. Meski kemudian dicopot oleh Presiden Jokowi karena kinerjanya landai. Sandi memberikan pinjaman karena Anis BU butuh uang, tapi itu bukan uang mahar. Anis BU butuh uang mahasiswa yang dianggap oleh kubu Anis saat ini seperti sebuah langkah manipulasi sejarah. Sikap wanprestasi, sikap tak bertanggung jawab Anis atas utangnya ditutup dengan kebohongan baru. Yang pasti, di tengah elektabilitas yang di bawah AHY itu, Anis pun merapat ke petamburan menemui risik sihab dan kelompok. Baru setelah itu, dia mendapat dukungan dari kelompok identitas yang menggelorakan politik perpecahan. Boleh dibilang, Anis yang meretas jalan bagi bangkitnya politik identitas itu. Pada bagian sebelumnya, Sandiaga Uno juga membuka rahasia tentang adanya perjanjian tertulis yang ditanda tangani Anis, Sandi, dan Prabowo Subianto. Penyusun draft perjanjian ialah Fadlizon. Intinya, berisi kesepakatan bahwa Anis akan mendukung pencapresan Prabowo. Namun, jelang berakhir masa jabatannya, Anis buru-buru menerima pinangan Nasdem sebagai bakal capres. Prabowo, dia lupakan. Perjanjian tertulisnya pada Prabowo, dia lupakan begitu saja. Bahkan, Anis tidak punya nyali untuk menyampaikan niatnya itu ke Prabowo. Kembali, dia melakukan wanprestasi. Kata guru-guru mengaji, salah satu ciri orang munafik itu, kalau berjanji, dia mengingkari. Tidak amanah. Dalam satu event pilkada DKI saja, setidaknya ada dua isu penting yang menunjukkan Anis bukan sosok yang amanah, kredibel, dan berani bertanggung jawab. Sosok semacam inikah yang akan dipilih sebagai pemimpin? Anis Baswedan kita tahu adalah sosok yang ambisius. Itu boleh-boleh saja, baik-baik saja jika ambisinya ditopang oleh kerja keras, prestasi mencorong, dan rekam jejak karakter yang baik. Itu yang tidak ditunjukkan oleh Anis. Dia hanya menumpang arus yang ada dan memanfaatkannya untuk meraih keuntungan. Cara khas seorang oportunis, ideologinya tidak jelas. Suatu kali jelang pilpres 2014, dia ikut menumpang arus pendukung SBY dengan mengikuti konferensi pemilihan bakal capres di Partai Demokrat. Karena tak punya sosok kuat pengganti SBY, jadi kesempatan itu dibuka untuk umum. Anis ikut sampai babak akhir. Tapi konferensi itu kempes di tengah jalan. Anis terbang ke kubu Jokowi dan menjadi juru bicara tim sukses. Posisi itu yang kemudian mengantarnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, meski kemudian di-reshuffle. Toh, dia tak perlu bengong terlalu lama. Dia kemudian menerima tawaran dari PKS untuk terjun ke Pilkada DKI. Lahir dari keluarga terhormat Rashid Baswedan di Jogja, Anis pun dikenal sebagai intelektual. Dia menamatkan kependidikan S2 dan S3-nya di Amerika di bidang ilmu politik, utamanya kebijakan publik. Namun, selama ini dia belum mendapatkan pengakuan publik Indonesia atas kepakarannya. Masyarakat hanya sering mendengar retorika-retorika politiknya. Toh, gelar cendekiawan itu yang menjadi modalnya meraih posisi sebagai rektor Paramadina di Jakarta pada 2007. Dia merangsek ke Universitas Paramadina saat perguruan tinggi yang dirintis oleh cendekiawan muslim Nurholis Majid, Cak Nur, dengan mengalami ketegangan dalam pemilihan rektor. Senat Guru Besar Universitas Paramadina memilih Yudi Latif sebagai rektor, tapi pengurus siayasan Paramadina tak merestuinya. Yudi Latif adalah anak ideologis kesayangan Cak Nur. Yudi adalah penulis yang produktif, andal, dan inspiring, sebagaimana ciri intelektual organik. Boleh dibilang salah satu sosiolog terkemuka di negeri ini. Ia PhD lulusan Australia National University. Di tengah kebuntuan itulah Anies muncul. Ia dipaksakan menjadi rektor. Senat Guru Besar pun tak berdaya. Yudi merasa sakit hati dan mengurangi aktivitasnya di kampus. Bagaimana sikap Anies? Alih-alih membujuk Yudi balik ke kampus, dia membiarkan Yudi merana, dan tak berapa lama Yudi pun mundur dari Paramadina. Anies berkuasa tanpa saingan. Moralitas yang tanpa solidaritas. Bagi Anies, jalan apapun bisa ditempuh. Yang penting, kekuasaan di tangan. Lantas, bagaimana dia menjalankan kekuasaan? Lima tahun menjadi penguasa DKI Jakarta, sejarah akan mencatat Anies sebagai gubernur yang penuh omong kosong. Isu normalisasi sungai dan drainase vertikal adalah contoh konkretnya. Pelaksanaannya, bledos. Dia juga gagal memberikan terobosan untuk layanan PDAM, yang artinya gagal menyajikan air bersih bagi rakyatnya. Selama Anies memimpin, pertumbuhan layanan air PDAM tak sampai 1%. Pembangunan sanitasi di perkampungan padat tak terurus. Sepanjang 2021 misalnya, Pemprov DKI hanya mengurus 11 MCK komunal dari ribuan unit yang seharusnya ada dan dibangun. Tahun itu, DKI hanya mengeluarkan anggaran sanitasi 3,5 miliar rupiah. Sangat jomplang dari anggaran trotowar yang nilainya di atas 1 triliun rupiah. Penataan kawasan kumuh oleh Anies hanya gincu, seperti yang dilakukan di Kampung Akwarium Penjaringan, Jakarta Utara. Kampung Akwarium hanya etalase tentang apa yang disebut penataan daerah padat dan kumuh. Faktanya, hanya segelintir yang dibangun dan ribuan kawasan lainnya tak tersentuh. Jangan heran, bila pada tahun 2023 ini masih ada 770 ribu yang setiap harinya BAB sembarangan karena tak punya akses ke MCK yang layak. Karakter pemimpin semacam inikah yang harus dipilih? Kita semua punya akal sehat, dan pilihan yang baik harus dibimbing oleh akal sehat.